Halo semuanya, balik lagi di channel aku Terima kasih yang udah ngeklik video ini Dan buat kalian yang masih baru di channel aku Jangan lupa untuk subscribe di bawah Dan jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan dengan videoku selanjutnya ya Yang udah subscribe, terima kasih banyak Oke langsung aja kita mulai Oh iya guys, aku recordnya ini Di meja belajar aku guys Jadi kayak, ya supaya gak bosan aja sih Oke guys, jadi di videoku kali ini Aku bakal ngasih tau kalian Beberapa foto yang diambil sebelum ajal menjemput Ih serem banget gak sih Oke langsung aja kita masuk ke foto yang pertama Foto yang pertama Seperti yang kalian lihat Itu adalah seorang petarung guys Asal Spanyol yang lumayan populer ya Yang namanya itu adalah Victor Barrio Nah dia itu pada saat memulai pertandingan Dia itu berharap bahwa pertarungan ini itu Itu akan semudah pertarungan sebelumnya Jadi dia tuh kayak udah pro gitu kan Jadi dia mikirnya ini pasti bakalan lebih mudah Tapi apa guys yang terjadi Yang terjadi malahan si bentengnya ini yang menang Jadi skor akhir untuk pertarungan ini Yaitu 1 sama 0 Tapi guys yang mengerikannya lagi Foto ini kan diambil pada saat dia lagi bertarung nih sama si banteng ini Dan si banteng ini pada saat itu mulai menginjak-nginjak si Victor ini Sampai tewas Jadi kayak ngeri banget gak sih Kayak bener-bener gimana ya Kalau bertarung sama banteng Apalagi hewannya itu kan lumayan kuat kan tenaganya ya guys Jadi kayak serem banget Oke lanjut ke yang kedua Ini merupakan gambar terakhir dari ahli geologi terkenal Yang bernama David Johnston Jadi si David ini sedang mengambil bacaan gitu dari USGS Untuk memperingatkan orang-orang tentang letusan gunung yang akan datang guys Jadi dia kayak ngambil bacaan Dan untuk melihat nih datanya itu Gunung ini meletusnya itu kapan Dan tiba-tiba pada saat dia sedang menunggu bacaannya dari Suatu alat yang bernama USGS Gunung berapi ini tiba-tiba meletus Dan ya yang pastinya Ledakan dari gunung berapi ini Melenyapkan si Johnston ini guys Meskipun pencarian yang luas Tubuhnya ini tidak pernah ditemukan Tetapi pihak pencari berhasil Menemukan beberapa sisa USGSnya Alias alatnya yang tadi Orang yang agak jauh dari gunung berapi aja Dia pasti menerima efek sampingnya yang ya lumayan berbahaya kan Apalagi dia yang deket sama gunung berapi itu Dan gunung berapi itu tiba-tiba meletus ya pastinya ya Gak tertolong lagi dan gak ada harapan untuk hidup Gitu guys Oke kita lanjut ke gambar yang ketiga Dan ini dia gambarnya Gambar ketiga ini juga ngeri banget Karena sosok perempuan yang ada di gambar ini Itu bernama Regina Kay Atau Regina Kai Nah dia itu salah satu dari 50 korban Pembunuh berantai terkenal Yang bernama Robert Ben Roades Nah pada saat ini Pada saat foto ini diambil Dia itu mau dibunuh guys Jadi pada saat mau dibunuh Sama si Robert ini difoto dulu gitu Cewek ini Jadi si Regina Kai ini adalah korban terakhirnya Dan si Robert ini mengambil foto ini Beberapa saat sebelum membunuh si Regina ini Nah ini juga serem banget ya Kayak sebelum dibunuh difoto dulu Nah ini gini banget sih Oke kita lanjut ke gambar yang keempat Dan ini dia gambarnya Nah gambar yang keempat ini adalah Seseorang yang bernama Joseph Kennedy JR Yang berpose untuk terakhir kalinya Tepat sebelum dia terbunuh Dalam pertempuran selama partisipasinya Dalam misi Ya suatu misi lah ya guys Nah si Kennedy ini Tidak pernah kembali dari misi tersebut Dan ditembak jatuh di suatu tempat Di atas Sulfok Timur Jadi ya Gak ketemu gitu jasadnya Dan ini foto terakhirnya guys Oke ini bener-bener juga Tragis banget dan menyedihkan Apalagi gugur dalam pertempuran gitu kan Oke kita lanjut ke gambar yang keberapa nih guys Kelima kali ya Kelima dan ini dia gambarnya Nah kalau misalnya kalian lihat gambar yang kelima ini Ya ngeri banget gak sih Ada seorang yang terjun gitu dari pesawat Ngeri banget gak sih Nah apa sih ini yang terjadi sebenarnya Jadi orang di dalam foto itu adalah Seorang anak Yang berusia 14 tahun Yang berasal dari Australia guys Nah ia itu mencoba Untuk menggendap-gendap Di dalam kemudi sebuah pesawat Japan Airlines Nah kemudian Ia itu jatuh guys Jatuh dari 60 meter Kalian bisa bayangin gak sih Kalian jatuh dari rancang aja Itu udah sakit ya guys Apalagi dia Ya gak bisa dibayangin banget gak sih Kalau misalnya Ada seseorang yang terjun Tanpa bantuan apapun gitu Tanpa Apa itu guys namanya Terjun payung ya Tanpa terjun payung Iya gak sih bener gak sih namanya terjun payung Yang itulah pokoknya yang bisa Terbuka gitu Kayak payung gitu guys Jadi kita bisa mengambang gitu Nah dia itu gak pakai pengaman sama sekali Tiba-tiba langsung jatuh dari pesawat itu Terjun gitu Ya udah Pastinya Ya gak tertolong lagi nyawanya Oke kita lanjut Ke gambar yang ke-6 Dan ini dia gambarnya Nah gambar yang ke-6 ini juga Tragis banget Karena dalam foto ini kita bisa melihat Karena ada seorang nenek Yang dengan bangganya memamerkan pesta Yang telah ia persiapkan Untuk keluarganya sendiri Tetapi beberapa saat kemudian Dia meninggal Karena serangan jantung guys Kayak Serem banget gak sih Dia udah mempersiapkan pesta Untuk keluarganya Mungkin anak-anaknya ya Untuk makan disana Dan tiba-tiba Ajalnya menjemput Karena serangan jantung Ini menyedihkan banget sih pastinya Apalagi Keluarga yang mau datang kesitu Yah serem banget Oke kita lanjut Ke gambar selanjutnya Nah gambar ini adalah Foto terakhir dari Christina Grimmie Dalam konser Foto ini diambil beberapa menit Sebelum penyanyi itu Terbunuh oleh penggemar Yang terobsesi dan juga gila Setelah penampilannya Di Plaza di Orlando Florida Grimmie mendadatangani Tandatangan untuk para penggemarnya Ketika ia didekati oleh Seorang yang memegang senjata Dan langsung si pria itu Menembak si Christina Dan ya pastinya Si Christina ini Tidak tertolong lagi Nah ini juga ngeri banget sih Kalau misalnya tiba-tiba konser Terus ada penggemar Yang bener-bener Ngefans banget sama orang itu Kayak sampai Tergila-gila banget Sampai kayak Menghayal Kalau bisa Ngedapetin dia gitu kan Itu serem banget sih Pasti dia kayak Pokoknya Gak ada Yang bisa Ngedapetin Si Christina ini Kecuali dia Maksudnya kayak gitu kali ya Jadi dia Membunuh si Christina ini Supaya gak ada yang Merebut si Christina ini Dari dia Gitu guys Jadi Ya serem banget sih Oke kita lanjut Ke gambar yang selanjutnya Dan ini dia gambarnya Nah kalau misalnya dilihat dari gambar ini Ini kayak Biasa aja lah ya guys Gambarnya ada orang banyak Tetapi Yang bikin seremnya Kalian bisa lihat kan Di gambar tersebut Ada orang yang Pake baju merah Yang mencolok banget Di sebelah kanan Ujung Nah setelah Foto itu diambil Kelompok itu Memutuskan untuk Pergi mendaki Dan tiba-tiba Ada sebuah batu besar Yang Menghantam kepala Anak laki-laki Yang berbaju merah guys Jadi Seketika itu Ia mengalami kerusakan parah Pada tengkoraknya Dan ya Nyawanya tidak tertolong lagi Jadi Mereka ini kayak Melakukan perjalanan Untuk mendaki gunung gitu Dan pada saat Sebelum mendaki Mereka itu foto dulu nih Sebagai kenang-kenangan ya Kali ya Nah dan Ya habis itu mereka mendaki Dan Mereka kehilangan Salah satu temannya Ini juga serempangan Oke lanjut Ke gambar yang selanjutnya Dan ini dia gambarnya Eits Gambar selanjutnya Itu ada di part 2 ya guys Buat kalian penasaran Nanti nonton part 2 nya ya Oke Sekian dulu untuk video aku kali ini Kalau kalian suka Jangan lupa untuk kasih like-nya Comment dan juga subscribe ya guys Dan Sampai jumpa di lain hari Dulu-dulu aku Bye-bye Sampai jumpa di lain hari